Dua kurir narkotika jenis ganja berhasil diamankan petugas BNNP Banten setelah kedapatan membawa 150 kg narkotika jenis ganja. Keduanya FN dan IG ditangkap di sebuah bengkelas di Jalan Hussein Sastra Negara, Benda Kejamatan Benda, Kota Tangrang. Kedua pelaku kedapatan membawa 150 kg ganja yang disebunyikan di bagasi mobil B1807CER berwarna silver yang telah dimodifikasi untuk mengelabi petugas. Para pelaku menyelundupkan ganja menggunakan rute pelabuhan Bangka Belitung menuju Tanjung Periuk yang dibawanya dari wilayah Aceh untuk diedarkan di kawasan Tangrang Raya. Selain itu, dua kurir ganja, BNNP juga berhasil mengamankan satu pelaku yang hendak menyelundupkan narkotika jenis sabu melalui pelabuhan Merak. MN, warga Kramacati Jakarta Timur, kedapatan membawa 5 kg sabu yang disembunyikan di dalam tangki kendaraannya. Pelaku merupakan kurir yang membawa narkotika jenis sabu jaringan internasional, di mana barang haram tersebut dibawa dari Cina menuju Malaysia dan masuk ke Indonesia. Narkoba ini rencananya akan diedarkan di kawasan Jakarta dengan rute pelabuhan Merak. Di wilayah kita, diarubah melalui Palembang, Bangka Belitung, dan dari Bangka Belitung menggunakan kapal motor, salah satu kapal motor yang rutin ada rute Bangka Belitung ke Tanjung Periuk. Dan pada saat itu kita coba temukan dan menggunakan anjing pelacak diduga barang tersebut disimpan di bagasi. Karena masih tertutup kita bawa ke bengkelas, kita coba gerenda, ternyata di dalam bagasi tempat menyimpan ban disitu ditemukan sebanyak 150 kg. Para pelaku terancam 6-20 tahun penjara atau seumur hidup hingga hukuman mati.